Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berdukacita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka. Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berdukacita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, Tinggallah di Jericho sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba, dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, dari Raja Negeri Ma'akha seribu orang dan dari orang-orang Top dua belas ribu orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya lah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang. Sedang orang Aram dari Zoba dan dari Rehob, dan orang-orang Top dan Ma'akha ada tersediri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu, ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi, jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita, untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia, maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon, dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpulah mereka bersama-sama. Juga Hadadeser menyuruh orang Aram yang diseberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sombah, Panglima Tentara Hadadeser. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel, diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisanya berhadapan dengan Daud, dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ratus ekor kuda kereta, dan empat puluh ribu orang pasukan berkuda. Sobah Panglima Tentara Mereka dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua Raja yang takluk kepada Hadadeser, bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel, dan takluk kepada mereka. Sesudah itu, takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amor.